Anda kembali di Lintasai News Malam. Pemirsa Hamin 10 jelang lebaran, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Peningkatan penumpang juga terlihat di Bandara Soekarohata. 10 hari menjelang lebaran, pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Hari ini saja tercatat, sudah 9.300 orang yang diberangkatkan menuju kampung halaman. Penumpang mengaku mudik lebih awal menghindari padatnya penumpukan jika berangkat jelang lebaran dan juga harga tiket yang lebih murah. Sementara itu, gerai vaksinasi booster sudah disiagakan hingga lebaran nanti dan dibuka mulai pukul 9 pagi. Sementara itu, aktivitas pemudik juga mulai terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Jumat pagi. Diprediksi akan ada 9,7 juta pemudik yang akan menggunakan jalur udara untuk perjalanan mudik. Untuk antisipasi, puncak arus mudik PT. Angkasapura 2 akan membuka kembali terminal 1A dan 1B. Keramaian pemudik juga terlihat di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Hingga saat ini, sekitar 500 tiket terjual sementara harga tiket bus mulai naik mencapai 50% dibanding hari biasa. Tim Liputan Ainews melaporkan.